The club can't even handle me right now Watching you, watching me on the wall now The club can't even handle me right now Put your hand up, put your hand up, put your hand up Selamat pagi Indonesia Berjumpa kembali dalam acara Putri Indonesia Kepagian Dan pada pagi hari ini kita memasuki babak final Kita sudah mendapatkan satu orang calon putri Indonesia Yang telah mengalahkan Maaf, dari tadi cuma satu Maaf ya, putri Indonesia harus cool Satu orang calon finalis kita dari satu orang peserta Yang sudah terhadap Hesti, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Yang Anda harus jawab dengan waktu 30 hari Pertanyaannya adalah, tolong konsentrasi Ya, kelihatannya Anda kaku sekali mukanya ya Ya, jangan tegang, santai aja ya Ya, saya santai Oke Pertanyaannya adalah Bagaimana tanggapan kamu Terhadap kondisi pangan yang ada di Indonesia saat ini? Silakan Terima kasih atas pertanyaannya Saya akan menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia dan body language Untuk kondisi pangan di Indonesia Yang pasti saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat menyukai pangan-pangan Indonesia Terutama rice, aka nasi Saya pastinya ingin selalu bisa membudidayakan pangan-pangan Indonesia Terutama untuk petani-petani yang sedang berusaha untuk membudidayakannya itu sendiri Dan juga tidak lebih dari itu warung-warung seperti warteg Ataupun makanan-makanan warna-warna selain ini juga harus dibudidayakan Dan tentunya juga saya sebagai warga negara Indonesia Dan pasti sebagai calon putri Indonesia satu-satunya untuk kebahagiaan ini Saya ingin juga membanggakan masyarakat di Indonesia Kamu di diskualifikasi ya Gimana saya bisa di disk? Saya cuma peserta satu-satunya Kamu harus belajar dari putri Indonesia yang sesungguhnya Saya malu ada yang aslinya Kamu putri Indonesia ya? Terima kasih atas pertanyaannya Sama-sama Kamu kelihatan seperti putri dangdut ya? Bukan Pak, kebetulan Saya bukan putri dangdut Pak Kebetulan saya sudah memarkir naga saya Saya musting kolosol Jadi mantili Baik, kalau begitu usaha Anda sudah cukup lumayan Tapi mohon maaf Anda belum bisa berhasil ya pada pagi hari ini Oke, dicoba lagi ya 10 tahun mendatang Udah tua Pak Dan sekarang silakan kita beri persilahkan kepada putri Indonesia kita yang sesungguhnya Wulan dari Herma Yeay Hai Apa kabar? Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Saya boleh duduk Pak? Silahkan silahkan Terima kasih atas kebolehannya Saya bawanya tetap loh karena pakai crown dan lain-lain Kita sampah dulu sahabat pagi yang ada di rumah Selamat pagi semuanya Pagi-pagi Kita akan bertemu lagi di pagi-pagi Semangat Semangat Sekarang sudah ada putri Indonesia kita Wulan dari Herma Menurut Wulan dari sendiri Kalau tadi pertanyaannya bagaimana kondisi pangan yang ada di Indonesia saat ini Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut aku sih kita perlu membudayakan lagi petani-petani yang ada di Indonesia Kita perlu bimbingan pemerintah biar mereka lebih hasilnya juga lebih produktif Begitu jawabannya Baiklah Terima kasih atas jawabannya Dan kebetulan hari ini adalah hari pangan dunia Nah itu dia Pertanyaan saya tentang pangan ya Udah-udah sudah selesai Udah-udah Ini kalau kelamaan begini nih Mestinya langsung dikasih obat penenang Dan pada pagi hari ini Hari ini juga bertepatan dengan hari pangan sedunia Jadi kita akan membahas tentang pangan-pangan ya Pangan-pangan Tapi pastinya kalau misalnya saya sebagai calon ya Calon putri Calon pangan? Tuh-hengkar Suka bercanda Suka berkelakar Iya, suka humoris juga sepertinya Berhubungan dengan hari pangan sedunia Saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat pagi Dimanapun Anda berada Mulailah untuk membudidayakan pangan di rumah dulu Iya, iya Seperti menanam-nanam Apa itu ya? Menanam pohon-pohonan Sayur-sayuran Sayur-sayuran Kayaknya dia bahasanya begini mungkin karena pakai makota kali Masa sih? Coba coba dulu Saya emang gini kan ngomongnya Masa sih? Masa sih coba kamu lepas Itu makota apa Mahmudin ya? Sebentar Nah, jadi kalau mau saya ngomong Tuh Ini pengaruhnya sih Coba Apa kabar Rulan? Oh, ini gara-gara nyece Apa kabar Mas Andre? Baik-baik saja Hari ini hari pangan sedunia ya Jadi saya akan coba memberikan penyataan juga info kepada sahabat pagi Kayak enak-enak Nah, enak ya kayaknya ya Enak-enak Oke, senang saran Oke, coba Sudah, sudah, sudah Oke, coba Pak Cik, apa kabar Bro? Baik Itu nempelnya di palang, keci banget Kayak ipin-rupin Mau gimana lagi Mas? Jadi lebih sopan, lebih tertata Iya Akibat-akibat di rumah kota Keliatan kayak, ya itu si manis jembatan Anco Ya, serap banget Udah Pak Cik, apakah? Oh, jisah putra Oke, pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan momentum peringatan hari pangan sedunia yang ke-35 ini Untuk mendorong kedaulatan kemandirian dan ketahanan pangan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan perwujudan ketahanan pangan harus tercermin dari terpenuhnya pangan yang cukup baik Nah, seperti itu Jadi ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Kerjasama harus Pak, kalau kerjasamanya kayak gini gak nemu gitu Kerjasama tuh Oh, iya, iya, iya Ada kerjasama Kalau misalnya kita tidak bekerjasama Nah, beda katanya Pak Tapi ini ada kabar baik nih Untuk Anda yang ingin selalu update Buat ibu-ibu rumah tangga terutama ya Tentang update harga-harga sayur Dan juga pangan itu bisa diaplikasikan seperti apa Ini ada aplikasi harga sayur Jadi warga kota Bandung gini bisa mengetahui harga-harga kebutuhan sembako sebelum berangkat ke pasar-pasar tradisional Caranya adalah cukup akses ke situs sembakobandung.go.id Jadi Kang Emil optimis dengan aplikasi harga pasar online ini Harga sembako di pasar bisa dijaga stabilitasnya Jadi kalau misalnya kita sudah tahu harganya mungkin akan lebih stabil ya aplikasinya Nah, di situs ini terdapat daftar jenis bahan makanan pokok Dari mentega, minyak goreng, bawang, cabai, daging, ayam, daging sapi, ikan, hingga sayuran Lengkap pokoknya dengan harga termurah dan tertinggi di pasar Jadi bisa dipantau ya kalau misalnya harganya tiba-tiba tinggi Bisa langsung kelihatan di situ Misalnya harga cabai di pasar Ciroyom Dipastikan bisa lebih murah dari pasar sederhana Ketika harga sembako di pasar terpantau dari situs ini mulai tidak terkendali Keputusan melakukan operasi pasar bisa segera diambil Ada juga aplikasi yang lain Budidaya Sayur Ini Budidaya Sayuran Jadi kita bisa tahu bagaimana caranya untuk menanam Ini coba saya buka sudah di download tapi masih loading ya Itu dia ya Nah aplikasi ini diberi nama Budidaya Sayuran Itu bisa membantu penggunanya untuk belajar bagaimana melakukan Budidaya Sayur Seperti pengelahan tanah atau lahan, pebibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, dan permanenan Bulan termasuk ini gak sih kalau di rumah suka berkebun gak sih? Ada taman sih Ada taman Cuma belum ada yang kayak nanam sayuran gitu belum Semua kalau taman gitu ada Suka sayur-sayuran juga bulan? Suka Karena gue vegetarian Oh gitu Jadi udah bener-bener gak makan-makan daging apa gitu? Gak makan Semua yang hijau-hijau aja Ini membantu banget kan tinggal lihatnya timun berapa sih sekarang gitu bayang Sejak kapan jadi Udah 8 tahun Berarti nari terus ya vegetarian ya Apa tuh maksudnya vegetarian itu berarti makan-makan sama sekali Lemas gak sih kamu jadinya? Enggak sih awal-awal sih lemas? Ikan tuna doang aku suka Masih sulit pengennya sih stop bener-bener si vegetarian banget Tapi kalau stop makan ikan aku susah Cuma daging merah aja yang memang daging merah Dan ayam yang gak dimakan Ayam juga gak Oh gitu Padahal saya pengen rencana seperti itu Tapi saya pernah jadi vegetarian selama kurang lebih 4 bulan Gimana kuat? Sukses? Karena mau nyusuin anak aku Oh iya Kalau setiap kena daging merah dia Algi Jadi akunya juga vegetarian Sukses buat anak Tapi setelah dia udah kembang Kita makan daging lagi Sudah pernah makan sayur tapi yang panjang belum? Oh ada Ada belum pernah ya Kacang panjang Kacang panjang Tapi ini beneran sayur Terong timun kan panjang Terpanjang di dunia Oh Sayur panjang di dunia Ada seorang kakek bernama Joe Atherton Memiliki tanaman ubi bit Ubi Wortel dan ubi terpanjang di dunia Wow Kakek berusia 60 tahun ini Ternyata punya pupuk khusus Wow gede banget Membudidayakan sayuran raksasanya Bersama dengan istrinya Jadi dia kalau Pupuk khusus ini bisa bikin kayak Bit Wortel Ubi Ubian juga Jadi panjang Dan gede Panjang banget Ya ternyata Ia berhasil menumbuhkan ubi bit Dengan panjang 7,21 meter Dan ubi panjang 7,49 meter Serta wortel Sepanjang 5,7 meter Ini semuanya pada Ini semua nih ya Gede-gede banget Tapi ngomongin lagi soal yang Wulan vegetarian Selama 8 tahun Pas memutuskan aku jadi vegetarian Itu karena apa Sebenernya karena aku Golongan darah Jadi aku kan AB minus Jadi kalau makan daging merah-merah gitu Kayak Apa ya Lebih Suka kayak pingsan Jadi memang ada mungkin darahnya Gak cocok kali ya Kalau aku makan daging-dagingan gitu Tapi setelah aku stop Malah semuanya gak Baik-baik aja Gak pernah Gak pernah yang tiba-tiba pingsan Tiba-tiba pingsan mendadak aja Suka begitu ya Tiba-tiba aku ngomong Tiba-tiba jatuh gitu Kan menurut bahaya ya Kalau menurut Bahaya banget Itu karena pengaruh dari darah itu tadi Kalau menurut dokter Mungkin darahku gak cocok Dengan daging-dagingan itu Karena aku dari Padang Jadi mungkin dari kecil Udah makan rendang-rendang Jadi memang makan vegetarian itu Dikarenakan itu tadi Tapi setelah kamu mengkonsumsi vegetarian Malah aman semua Malah aman Aman banget Oke Ini Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok Mengatakan Kota Jakarta siap menghadapi musim hujan tahun ini Tapi sebenarnya musim hujan itu Harusnya sudah hadir ya Iya Cukup panjang Berkepanjangan kemarau kita ya Panjang banget nih Jadi gak tau dia mudah-mudahan sih Walaupun hujan Hujannya yang sedang-sedang saja Jangan sampai banjir ya Nah ini memang sudah harus Khusus kalau lagi mengharapkan hujan kan Iya Setelah turun hujan Alhamdulillah hujan Tapi memang untuk pemerintah DKI Jakarta Khususnya harus sudah siap-siap antisipasi nih Banyaknya saluran air yang tersumbat Sudah ditangani oleh badan prasarana umum kota Dan badan pengelolaan air Kemarin kan kita sempat ngerasain hujan Kayak di Bandung Sampai di Bandung sampai kembali Badai Badai banget itu tuh Di Bogor juga banyak poin-poin yang Ada beberapa ruas jalan yang kena banjir juga kemarin di Bandung Ngeliat dari video Mungkin karena kemarau yang cukup panjang Jadi banyak banget saluran air yang tersumbat Yang tidak dibersihkan Justru bukan gara-gara kurang resapan dan lain-lain Justru mana yang tersumbat Mampet-mampet itu Jangan sampai begitu hujan nanti turun Semua tersumbat Nyalahin Nyalahin Nah begitu ya Oke saya mau ceramah dulu Mbak Pak setiap keluar kata-kata bagus main pergian Main pulang Main pulang aja Tapi bisa juga dengan mengantisipasi sekarang bikin biopori Jadi di rumah, di alaman Tahu cara bikin biopori alami? Ada caranya Coba kita lihat ya pembuatan biopori seperti apa ini di layangannya Lubang resapan biopori adalah Lubang buatan yang dibuat manusia Untuk memberi makan flora fauna Sehingga mereka aktif membentuk biopori tanah Manfaat biopori adalah Menabung air tanah Mengelola sampah organis Mencegah resiko banjir Dan juga membantu menyeburkan tanah Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lubang resapan biopori Adalah Bor biopori Sampah organis Dan juga membantu menyeburkan tanah 80-100 cm Kemudian masukkan sampah organis ke dalam lubang Untuk memperkuat bagian atas lubang Dapat menggunakan semen Yang dimasukkan adalah sampah organis Bukan sampah non-organis Ingat Isi terus lubang biopori dengan sampah organis Jadi alaman-alaman rumah Bisa dibikin tuh resapan air Betul Kan sekarang begitu Apalagi kalau misalnya membangun rumah nih Itu harus dari awal udah dipersiapkan tuh Udah dipikirin gitu Pembuangan air resapan-resapan Semakin banyak semakin bagus Itu makin dari banjir ya Kita mulai bersihin deh Pakutnya memang benar pas turun hujan Hujan yang gak seberapa Tapi malah tetap mengenang Dan gara-gara kesumpat itu ya Ini ada yang menarik juga Bajai online dengan argo Diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan Jadi udah ada nih Kembaran kan ojek online gak ada Bajai online udah gimana? Bajai aku udah gimana? Bajai tebet banyak Karena kan aku tinggal di tebet Jadi kalau di pasar dulu kan Kita pakai bajai merah itu kan Bajai lama-lama Kalau sekarang aku tinggal kirim aplikasi Si mbak naik bajain Dia nungguin Balik lagi ke rumah Jadi harganya kelihatan Pakai apa dia? Aplikasi bajai? Ada argo kayak taksi gitu? Jadi semacam Semacam kayak gojek Itu juga kelihatan langsung harganya Jadi bilang Misalnya nunggu 10 menit gitu Ada langsung nambah lagi Berapa? Rp2.000 atau berapa? Karena kita memang sebagai konsumen Kan sudah mulai Kayak aduh Males yang namanya tawar-tawaran Ya udah gak nawar-nawar lagi Iya udah gak nawar-nawar lagi Menurut banget Saya baru tahu Soalnya ada bajai online ini Jadi memang beberapa kan Sudah banyak yang dilarangkan Bajai untuk masyarakat Tapi ya masih ada yang diizinkan Sistem pembayarannya kan masih belum Nah berarti dengan aplikasi online Yang terbaru ini Bajai sudah diperbolehkan lagi Tapi tetep gak bisa masuk ke jalan besar Pake suditman Dato sebetul Tetep harus yang jalan-jalan ini aja ya Tentu Tentu aja ya Tapi udah cobain aplikasinya Berarti udah ada Udah ada Bajai warna orange juga tetep? Enggak warna biru Udah biru sekarang Oh iya Yang biru yang merah mulai sedikit ya Betul Mungkin karena kenceng banget Dan kita bergetar Tapi enak Udahnya tuh kayak olahraga Sensasinya baja itu apa? Yang pertama begitu gini Terus yang kedua Yang paling keren dari baja itu adalah Kalau belok Semau-maunya Iya Hanya dia dan Tuhan yang tahu Kemana dia akan velok Kemana dia akan velok Mantap baja itu Dan dia bisa berputar 360 derajat Wah hebat ke baja itu Tapi udah bener jarang sih Itu pun daerah Mertua itu masih ada Udah pernah belum Kamu naik baja ini Begitu starter Wah nanananan Toto hooker Belum pernah Nah Disini nih Kalau gak percaya nih Coba ti ya Coba ti Coba ti Nih gue starter nih Starter 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 lagi-pagi